Namun nantinya pada saat diadegan ke-13 yang mana posisi itu dimana sudah menuju ke kolam renang ada satu adegan dimana tersangka ini tidak mengakui bahwa telah mengakses CCTV melalui browsing di internet untuk mengecek di lokasi apakah ada CCTV atau tidak padahal pada kenyataannya setersangka ini mengakses atau membrowsing mencari CCTV yang ada di kolam renang sana ini kita bisa buktikan dengan hasil pemeriksaan dari analis digital yang mana pada adegan ke-13 yaitu pada jam 15.11 tersangka YA membrowsing dan mengakses CCTV kolam renang palem dan menggunakan handphonenya ini berdasarkan keterangan dari ataupun hasil pemeriksaan daripada analis digital ini sebagai bahan nantinya untuk kita mempertimbangkan dalam beberapa pasal khususnya dalam beberapa pasal 3.40 ataupun kebutuhan perencanaan kemudian adegan berikutnya nanti akan kita laksanakan di kolam renang saya berharap karena nantinya dia bisa melakukan liputan disana tentunya dengan rekonstruksi ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang peristiwa yang terjadi mulai dari awal sampai dengan nantinya korban masuk kolam renang kemudian ditenggelamkan dan akhirnya diangkat sampai nanti kemungkinan menuju ke rumah sedikit terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!